Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedara Loon Kembali lagi dalam program Serambi Podcast Edisi Bincang Sosok Dengan tema kita hari ini yaitu We Care, We Inform, We Speed Love Atau kami peduli, kami informasikan Dan kami sebarkan cinta Dan telah hadir Bersama saya saat ini Yaitu peniriasan darah untuk acah Yaitu Ibu Nurjana Husein Kita sapa dulu, Assalamualaikum Bu Nurjana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa juga Alhamdulillah sehat ya Bu ya, Alhamdulillah Ini saya panggilnya Bu Nurjana Biasa ada panggilannya Bu Nunu ya Jadi saya boleh panggilnya Bu Nunu ya Kenapa enggak Kak aja? Ini pasti pada protes nih Boleh, boleh Berarti untuk menyenangkan Supaya juga bisa dapat pahala Saya akan panggil Kak Nunu Siap, deal Saya panggil Kak Nunu saja Nah, Syedalon sama lebih kurang 30 menit ke depan Saya bersama Kak Nunu akan berbincang-bincang terkait dengan Apa sih itu sebenarnya yayasan darah untuk acah Dan sedikit informasi ya Syedalon Bahwa yayasan darah untuk acah ini sudah didirikan Sejak tanggal 24 April 2012 Yaitu untuk mensupport penyandang palesemia Nah, kita pengen tahu apakah hanya penyandang palesemia aja nih Yang disupport oleh ya sendarang untuk acah mungkin Ataukah juga ada teman-teman yang lain ya Bu ya Ya mungkin yang sakit kayak gitu Nah, Kak Nunu Saya izin ya panggil Kak Nunu Oke, Kak Nunu mungkin boleh disampaikan nih Kak cerita awal waktu Kakak mendirikan apa ya sendarang untuk acah ini Kenapa sih waktu itu Kakak terpikir mungkin ataupun tercetus untuk mendirikan yayasan ini Untuk penyandang palesemia nih Kak Mungkin ada sejarahnya atau gimana nih Kak Silahkan Kak Makasih Una Ini kita flashback sedikit ya Di tahun 2011 itu dimana Ibu saya sakit karena usia tuanya Oke Nah, di saat itu saya membutuhkan darah Ya karena semua sistemiknya bermasalah Jadi udah otomatis kebutuhan darahnya itu agak banyak Nah, selang beberapa hari kita butuh tiga kantong Kita butuh tiga kantong Dan waktu itu saya belum mengerti Apa itu trombosid Apa itu sel darah merah Pokoknya darah aja ada yang pernah butuh sepuluh kantong Nah, yang sekarang saya pahami bahwa Itu adalah trombosid atau sel darah putihnya Nah, di tengah orang-orang perasaan itu yang susah mencari darah Karena memang stok di PMI-nya yang kurang Alhamdulillah saya dimudahkan Nah, saat itu kan mungkin Ini undang gak tahu apakah masih lagi ngetren-ngetrennya BBM waktu itu Jadi, saya hanya broadcast melalui BBM itu Dan gak begitu lama Benar-benar berdatangan Dan lebih dari yang kita butuhkan Kita butuhkan berdasarkan itu Iya Jadi, saya tetap koordinasi dengan PMI Dimana kita tanya Apakah, gimana ini dengan darah ini Oh, boleh tetap disimpan Atau boleh juga diberikan kepada orang yang lain Karena kalau terlalu lama disimpan juga gak bagus Nah, disitu saya udah merasakan happy Ibu saya terbantu Dengan adanya pendonor Kemudian kita bisa share juga dengan orang lain Nah, sampai kemudian Gak berapa lama ibu saya berpulang ke Ramadullah Dan saya bekerja juga seperti biasa Sampai pada titik Saya orangnya mudah jenuh Kalau tidak ada tantangan lagi Saya dulu bekerja sebagai profesional Nah, satu minggu pertama saya resign Dari ini Saya waktu itu masih happy-happy aja kan Soalnya biasanya setiap pagi itu bangun Dengan kita bersiap-siap ke kantor Ke kantor segala macam Ini tiba-tiba kita bisa tidur Bisa gak mandi kan pada pagi hari Dan itu satu hal yang Sani itu mewah Nah, ternyata itu hanya bertahan satu minggu Setelah itu saya memikirkan lagi Kok saya kok Ternyata gak happy ya situasi seperti ini Ini bukan yang saya inginkan gitu Akhirnya saya mulai mikir Nah, se-flashbacknya lagi Saya punya yayasan Yayasan dari lingkungan Bumiku Hijau yang kebetulan juga kita dirikan 24 April Karena itu ulang tahun saya Oh begitu Berarti ya standar untuk aja juga 24 April ya Ya Oke, baik Nah, yayasan Bumiku Hijau itu saya pikir Kenapa gak kita lakukan nono darah sekali gitu Nah, saat itu Kita-kita lagi diedukasi dengan situasi bahwa Kalau sekali dalam setahun pada saat suatu lembaga Suatu intansi atau kita sendiri Hanya berkontribusi pada saat momen Ini kayaknya kita terlalu egois Jadi teredukasi dengan waktu Akhirnya Eh, kenapa kita gak bikin yang kontinu Tanpa merasa memiliki Merasa memiliki seperti ini Kalau di yayasan atau saya sendiri Otomatis pada saat yayasan ulang tahun Aniversarinya baru kita lakukan Nah Akhirnya tercetus ide Membuat suatu lembaga Atau forum atau apa pada saat itu Yang akhirnya kita bisa menyatukan pendonor-pendonor Oke Jadi untuk itu kita tidak terpikir Bahwa ini bakal jadi yayasan Bakal jadi yayasan seperti sekarang ini ya Kan cari-cari nama nih Beberapa teman cari nama Akhirnya Eh, darah untuk Aceh Banyak sih yang keberatan Kenapa harus darah untuk Aceh? Waktu itu saya bilang Ini kan harus sesuatu yang menarik Yang orang bertanya Beda dengan yang Ini menurut paham saya di marketing juga Kalau Orang bertanya Kita menjelaskannya beda Kemudian orang akan mendengarkan Daripada kita yang menjelaskan Buku bohi babak Buku bohi babak Nah Di situ yang saya Ini juga jangan ditiru ya Terus-terusan nih Turun Turun ya Tapi tadi udah cuci tangan Siap Nah Nah dari situ Kenapa harus darah untuk Aceh? Aceh baru saja konflik Baru saja selesai berdarah-darah Kenapa harus kembali ke situ? Nah pada saat itu saya berpikir Ini adalah momen Menjelaskan Dimana nama itu harus spesifik Harus menarik Ya Jadilah darah untuk Aceh Nah setelah selesai semua Kita dikasih tahu sama Direktur UTDPMI pada saat itu Dr. Ridwan Ibrahim Bahwa ada sekelompok Orang Atau Ada satu penyakit yang membutuhkan darah khusus Yaitu untuk thalassemia Nah saya kan gak terpikir thalassemia itu apa Apa segala macam Gak Belum terlalu jauh pada saat itu Nah Mulailah pendekatan Oh gampang nih Mereka hanya butuh darah sebulan sekali Saya pikir hanya Udah selesai Ternyata Begitu kita Berkecimpung di dalamnya Begitu kita apa Bahwa Ini tidak sesederhana yang saya bayangkan tadi Karena Mereka Semakin lama semakin rame Pertama Kemudian Kebutuhan darahnya itu tetap Dan tetapnya untuk waktu Tapi tidak tetap untuk kebutuhan kantongnya Ada yang bulan ini satu Bulan depan bisa dua atau tiga Saya mulai Mulailah mencari Mulailah saya Mencari relawan gitu ya Ini bermasalah Oh ini bagaimana Apa yang kita lakukan Nah disitulah kita Mulai mencari Pendonor Pendonor gitu Macam-macam lah Airnya timbul Oke Nah pada saat itu kan Pertama ini kakaan Tadi bercerita Karena ini ya Pengalaman pribadi ya Karena orang tua pada saat itu Butuh darah Sehingga Work case lah Akhirnya sampai sekarang gitu kan Akhirnya Dari pengalaman itu Bisa bilang gini ya kak ya Lahirlah ya Sandara untuk Aceh gitu ya Nah pada saat kemarin itu kan PMI nih Ya kan mengajak nih Untuk mencari darah Dan kakak harus mencari nih Udah mulai pusing nih Dan kakak katanya Tadi kan suka tantangan nih Nah itu gimana nih Pada saat awal nih Harus ada darah sekian Ke siapa pertama sekali kakak Mencari relawan tuh Atau mungkin kakak masih juga broadcast Lalu gimana nih ceritanya pada saat itu kak Nah era broadcast masih Tapi ada satu Broadcast tetap berarti pada saat itu ya Tetap Karena itu adalah direct Yang betul-betul Cepat ya Kan pada saat itu Sangat Orang menggunakan Twitter Oke Mulailah darah untuk Aceh gencar di Twitter Jadi kita selalu Cool tweet Bahwa kalau gak donor tuh gak keren Gak donor tuh gak gaul Jadi kita mulai menggugah Anak-anak muda Karena kita gak mau mengganggu database PMI Karena kebutuhan darah lain juga banyak Nah kalau kita masih ganggu Database PMI Untuk apa kita ada gitu kan Tinggal ini aja Nah saat itu bagaimana Kita harus mendapatkan darah yang lain Oke Artinya dari lawan yang lainnya gitu ya Lawan yang baru Oke Nah disini juga Peran media itu sangat positif Sangat support gitu Jadi dari awal-awal kita udah disupport Dengan media baik cetak Online Kemudian juga Elektronik ya Iya elektronik Kemudian Yang pegang Akun-akun besar Di Waktu itu Twitter ya Nah Itu Men-support Sehingga Ada yang retweet Ada yang juga broadcast kembali Jadi Instagram kayaknya belum Belum ya pada saya itu Pada saya itu belum Instagram Belum populer Belum populer Sekarang Nah Jadi kan Kita sangat terbantu Jadi seolah-olah Kita ciptakan Gak Donor itu gak gaul Gak bisa membantu orang Mulailah gerakan anak muda Dari warung-warung kopi Dimanapun Kita sosialisasi Thalassemia Sosialisasi Kebutuhan darah Karena begini Thalassemia kan bukan Hal yang populer Di kita Bahkan orang Thalassemenia Atau Apakah ini Kanker darah Nah saat itu Saya mempunyai Dua tugas Pertama Sosialisasi Tentang donor darahnya Yang tetap menjadi Main program kita Kemudian tentang Thalassemia Ini sekarang ini Kenapa orang Harus donor Jadi kita gandengkan Itu dengan Thalassemia Nah itu juga Yang akhirnya Melahirkan Satu program Yang namanya 10 for 1 Thalassemia 10 for 1 Thalassemia Artinya 10 orang Untuk 1 pendidikan Thalassemia Gitu ya kak Karena begini Kan Ini semacam Gerakan kakak asu Kita gak bilang Orang tua asu Kakak asu Dimana 10 pendonor Itu dengan Golongan darah Yang sama Akan membantu Satu anak Dengan asumsi kita Pada saat itu kan Tiga bulan Sekali boleh Jadi Tiga kantong Anak Per Bulan Jadi Kami atur lagi Ini Empatnya itu Perempuan Enamnya laki-laki Jadi setiap bulan Ada dua Laki-laki Dan satu Perempuan Yang akan menjadi Pendonor Pendampingnya Jadi satu Ini untuk Cadangan Karena kenapa Kita Pendonor darah Itu kan Enggak Semua bisa Pada saat itu Misalnya Faktor HB Faktor Kurang Darah Faktor-faktor lain Minum obat Segala macam Nah tapi Karena ini sistem Orang tua asu Kakak asu Kita udah kasih tau Sebelumnya Dimana Dua-dua hari Atau tiga hari lagi Kita udah kasih tau Ke pendonor Yang tetap itu tadi Ini mau datang ya Adikmu Jadi tolong jaga kesehatan Tolong tidur cepat waktu Nah gitu Nah ada keterikatan Emosi Yang gitu ya Artinya Bahwa kita pendonor itu Kita tau persis Untuk siapa Kemudian Kita tau persis Mereka seperti apa Dan Umumnya pendonor Yang kita panggil Panggilan sayangnya itu Bladder Bladder Oke Merasa Saya dibutuhkan loh Karena untuk Menyambung nyawa seseorang Oke Dengan begitu Kita punya kesadaran Untuk tetap menjaga kesehatan Ya Kayak Pada saat mudonor Saya harus jaga kesehatan Saya harus menjaga HB Darah saya harus Stabil Pastinya setelah mudonor Ada suatu kepuasan Dan ketika Sudah jatahnya mudonor Dan tidak bisa mudonor Kan ada rasa kecewa Sangat Itu langsung Misalnya kan ini Yang makannya Saya bilang dua atau tiga hari Cuma mereka Pada saat datang Tidak bisa mendonor Mereka bisa mempersiapkannya Kalaupun tidak ada Masih bisa besok Begitu ya Nah Sampai saat ini Kak Sudah berapa banyak Kan ini kan dari tahun 2012 ya Membantu penyandang talasemia Sampai saat ini Sudah berapa banyak Penyandang talasemia di Aceh Yang sudah kita bantu nih Kak Mungkin saat ini ada data Gak Ada Kita punya data Karena kita bekerjasama Dengan Sentral Talasemia Penyandang talasemia Dimana disana ada Dr. Heru dan Dr. Eka Yang selalu kita gandeng tangan Nah sekarang ini sudah Lebih dari 500 Penyandang talasemia 500 anak berarti Ya anak sampai dewasa Dan itu bertambah Kak Setiap bulannya bertambah Setiap bulannya ada kasus baru Kasusnya baru ya Nah ketika jumlah pasien Atau penyandang ini bertambah Kak Tau matis kan tadi Para relawan juga kan Sudah ini ya Sudah ada Misalnya yang 10 orang ini Untuk si A misalkan Nah itu apakah Dengan bertambahnya penyandang ini Talasemia Bertambah juga relawan Yang harus kita cari Atau bagaimana Kak Dan Ini kan masa sulit ya Pandemi Awal pandemi Banyak anak-anak kami itu Yang tidak mendapatkan dana Karena pertama ketakutan Orang untuk keluar Masih gamangnya kita Tentang protokol Bagaimana yang benarnya Saya pun waktu diminta Info bagaimana ini Saya juga belum Mampu menjawab Pada saat itu Jadi kita tetap koordinasi Sampai Suatu hari Jadi memang sudah Banyak anak yang harus pulang Dan ini berbahayanya adalah Mereka dalam perjalanan Kita takut dengan Coronanya sendiri Gitu Nah Itu tiba-tiba Saya telpon Ke Saya minta tolong Ke TNI Pak Kasdam Tolong bantu Ini anak-anak kami Lagi butuh seperti ini Padahal biasanya Di kalangan umum Masih bisa ya Langsung Pak Kasdam Minfokan ke Satuan-satuannya Langsung terpenuhi Pada saat itu Kemudian puasa lagi Saya minta tolong lagi Ke Polri Pak Kapolda minta bantu Kami kesulitan sekali darah Langsung satu Waktu itu dengan Brimob ya Langsung Satu Satu kompi Kompi Brimob juga Didatangkan Kemudian Ada lagi satu kebutuhan Yang Yang membuat saya Sangat ini ya Ada income Income itu Tidak ada kecocokan darah Walaupun golongannya sama Kebetulan waktu Saat itu adalah Golongan darah AB Entah kenapa Pak Sekda menonor Dan beliau AB Akhirnya Anak ini Masuk Darah beliau Cocok Udah Aman Karena bulan depan Dia harus lagi Pak Sekda belum bisa donor Harus tunggu dua bulan Itu juga Dia tidak Tidak ada yang cocok Sampai bulan Ketiga Keduanya Dia berarti kan Sudah dua bulan Bisa donor Kemudian Pak PLT donor Pak Ini donor Kebetulan AB juga Masuk ke dia Dia sehat Bulan depannya Setelah Satu bulan setelah Idul Fitri Terjadi lagi Incom itu Sementara orang-orang Yang bisa Mendonor itu Tidak dapat Karena Tidak dapat pendonornya Pendonornya ada Tapi tidak cocok Akhirnya Dia berpulang Di usia yang 22 tahun Kemarin itu Hal-hal yang seperti itu Menjadi Penyemangat kita kembali Yang sudah pulang Kita lepaskan Harus dengan lapang dada Karena bagaimana Kita memeluk Yang baru-baru datang Nah itu yang Kita Kenapa harus Menonor Nah mungkin Parasidara Lun Yang lagi ini Itu Salah satu alasan Kenapa kami masih bertahan Di sini Di saat Ya ini pandemi Dimana kita juga Ada ketakutan Tersendiri Tapi bagaimana juga Ketakutan kita harus Penang Dimana tangan-tangan kita Yang lain juga harus Mengulur Untuk Membantu Saudara-saudara kita Yang memang Untukkan darah Karena setetes darah itu Penting sekali bagi mereka Ya Betul Untuk talasemia Itu adalah Kehidupannya Untuk talasemia Oke Baik Kak Nah Saya Tersentuh nih Kak Dari Tersentuh karena Apa Ya adik itu Karena tidak Bisa mendapatkan Tidak bisa mendapatkan Donor Yang dia Sehingga dia Berpulang Kita semua Kembalikan lagi Itu semua Sudah mungkin Yang penting kita Sudah berusaha Dan itu Menjadi Semoga itu Menjadi Apa ya Ini ya Semangat juga Bagian anak muda Ataupun siapapun Yang Untuk lebih Melek lagi Untuk mendonorkan Lebih aware lagi Kepada sesama Gitu ya Dengan tetap Menjaga kesehatan Nah Kak Tadi Kak Ada sampaikan nih Di masa awal Pandemi Kesulitan ya Untuk mendapatkan Darah ya Sangat Ini pun Lagi kosong ya Lagi kosong Ini kosong ini Tadi malam Ada anak kita Berpulang juga Itu kanker Dia sangat butuh Golongan darah O Ini O Yang banyak Malah Dia tidak dapat Ini trombosidnya Tidak dapat Itu lantaran Karena tidak ada yang mendonor Kebutuhannya tinggi Penonornya kurang Yang mendonor Tetap ada PMI itu sangat Getol ya Mencarinya Tapi Kebutuhannya itu Sangat tinggi Oke Berarti artinya Saat ini Kebutuhan darah itu tinggi Tinggi Tapi Ketersediaan Ini yang kurang Darah ya Kak Ataupun jumlah pendonornya Yang kurangan Mungkin itu bisa jadi Salah satu Karena alasan pandemi Tadi itu ya Itu memang betul Karena ketakutan kita Memang Wajar Saya pikir Ya Contohnya Saya sendiri juga Sangat-sangat takut Untuk keluar Tapi walaupun cerita Karena kita membantu ya Kak Nah Kalau untuk butuhan Saat ini Selain dibutuhkan Gaya berapa banyak Kak Karena gini Perhari itu kan Butuhnya 100-150 kantong Untuk Ya Kan kita ada Beberapa rumah sakit Saya tiap hari itu Menerima Informasi Yang WA langsung Yang melalui grup-grup Yang telpon Kebutuhan darah Belum lagi Yang talasemia Melalui SMS Melalui mereka langsung telpon Besok mau datang Ada darah Kadang-kadang Ya gak bisa kita jawab Untuk sekarang Kita tidak bisa menjamin Meskipun itu setiap hari WA langsung Misalnya ke kakak Tanya darah Gitu ya Dan sementara kita juga Pendonornya kurang Kayak gitu ya kak Kan biasanya kan Menganjur suan Betul Ya kan libur Mereka tidak bisa Tidak bisa menonor Itu yang menjadi Dilem masa ini ya kak Oke kak Dan kita harapkan Oke bagi Shadaralun semua Yang memang belum mendonor darahnya Jangan takut untuk Mendonor darah Ya kak ya Jangan takut Mendonor darah Karena siapa tahu Dengan kita membantu Sesama Maka Allah juga akan Permudah Segala urusan kita Insya Allah kak